Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman Bagaimana kabar kalian semoga baik-baik saja oke seperti yang kalian lihat di sini ada kaos baru saya yang tulisannya Bipro 5 kalian sudah bisa menebak apa itu Bipro ini juga ada gambarnya itu action game action game sejuta umat action game ya paling laris bisa dikatakan paling laris ya karena hampir seluruh ya kebanyakan motovlog itu menggunakan Bipro 5 ini dan yang saya beli ini adalah Bipro 5 yang martigaro tidak salah lupa saya tut dan kita diberi gratis atau bonus mungkin ya kaosnya tapi disini ukurannya M saya pakainya L ya sudah M-nya M besar ya jadi bit muat untuk saya mungkin akan saya pakai besok saya coba besok dan khusus untuk video ini saya akan unboxing kameranya dan ini adalah action camnya Bipro 5 ini baru saya buka ya jadi masih segel dan untuk kemasan ini cukup keren ya di bawahnya pakai kardus biasa ya tuh biasa tipis di atasnya itu ada macam kaca apa yang namanya Oke kita buka aja hati-hati sini ya ini baru banget saya unboxing ya karena baru sampai tadi siang dan saya reviewnya malam-malam karena siangnya saya kerja jadi enggak ada waktu kita buka langsung Oh ya untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di deskripsi ya saya beli di all shop Shopee berapa keluarganya kalian bisa cek sendiri Oh maaf kok ya Oke ini dia maaf ke kurang cekas karena meja saya terlalu kecil kameranya kurang ke atas ya nggak apa-apa karena sudah mentok Oke kita keluarkan ini dia Bipro 5 oke keren ya pokoknya ya jadi didalamnya sudah terbungkus oleh kemasan anti air kemasan waterproof Oke siap cukup keren ya sebenarnya saya sudah punya action cam ya yang murahan lah metode nya kokan kalian sudah tidak tidak asing yang saya beli tidak sampai 100.000 ini dia tapi saya kurang puas ya dengan hasilnya karena ya tahu sendirilah harga segitu mau spek yang wah itu susah nggak bisa oke kembali lagi ke Bipro 5 sebelum ke kameranya saya penasaran dengan apa yang didapatkan yang ada di dalam boxnya Oke kita lepas saja segelnya eh hati-hati ya ini barang baru barang mahal dan saya baru pernah pertama kali memaketkan yang atau beli di online shop dengan harga segini ya hargana berapa kalian cek sendiri di deskripsi ada linknya Oke dan ini cukup sulit Oke kita bisa lepas tutupnya Wah ini sih keren banget nih keras kemudian Oh di dalamnya ini juga ada pokoknya lagi kita bisa angkat susah-susah mana ini gimana Oh agak dudukan nih saya lihat ada pokoknya lagi kita lepas semua aja ya oke kemudian mungkin seperti ini buka-bukanya ya Oh ya bentar-bentar sesak banget oke sudah dibuka biar aman ini dilepas dulu ya selanjutnya saya penasaran dengan isinya wah seperti ini cukup banyak ya sini ada ini apa pengaman perekat juga biar bisa ditempel di helm atau di motor mobil mungkin ya kemudian ada apa namanya saya nggak tahu intinya ini monting-montingnya ya ini bisa ini ditempel ke helm juga pekaca ke visor motor mungkin dan di sini ada wah ini nih kita dapat mikrofon dari Bipro lima cukup besar ya Alhamdulillah dapat mikrofon karena biasanya no action cam itu nggak ada mikrofonnya apalagi kalau pakai action cam y itu harus smooth dulu ya ada nggak bisa langsung pakai mikrofon eksternal kemudian ada USB ada tambahan monting ini juga untuk capit-capit ya buat dicapitkan ke tas mungkin ini juga ini untuk setang motor ya untuk tutorial masang ini sudah saya buatkan nanti ya cek video saya sebelumnya ya juga ini untuk kameranya bisa lebih sini dan ini adalah sadangan untuk apa namanya penutup waterproof nya kemudian ada adaptor pastinya dong kita dapat adaptor yang Oh untuk outputnya 5v2 ampere ya setara dengan HP biasa ya kemudian ini ada remote nanti kita coba imbuan mounting mounting-monte banyak banget ini ya ini untuk ditaruh kamera kalau kameranya tidak pakai waterproof kita pakai ini masukkan lagi kemudian ini kemudian ini apa ya namanya kalau kalau apa sih ya atau ini juga kemudian bisa ditaruh di apa namanya tripod tripod kemudian kemudian ada tadi apa ini namanya atau ini juga ada hubuan mounting lagi dan yang terakhir Oh masih ada ini dia yang terakhir ada lap pot kameranya woi kita dapat stiker Bro di prolima lumayan ya tiga stiker saya tempel di mau mobil motor mungkin HP ya keren-keren oh iya buku garansi ini ini boxnya kita singkirkan dulu ini ada apa ya buku garansi mungkin ya oh iya buku garansi kita simpan ya jangan sampai hilang karena ini kalau ada kerusakan kita bisa melukanya dengan yang baru ya dan ini adalah buku petunjuk mungkin ya bener buku petunjuk informasi penting dengan penghidai daya ketomori wifi koneksi intrusi keamanan kamera tidak cocok untuk anak di bawah umur 3 tahun kemudian ini ada bagian-bagian dari kameranya fungsi juga tertulis sepertinya cukup lengkap ya dan ini apa tampilan-tampilan kalau kita sudah kita sedang memakai ya kameranya ada pengaturan dan lain sebagainya ini mode-mode pengaturannya disini ada tampilan layar LCD di depan nanti ada untuk baterai wifi mungkin sama jam ya keren juga sih kemudian oke saya rasa ini cukup lengkap ya keren oke sepertinya ini banyak banget ya supaya ini banyak bahan ada berapa item langsung jadi kalau beli Fibro 5 yang baru itu di boxnya itu sudah langsung ada ya itu sudah satu paket nggak bisa beli cuma kameranya aja kalau beli kameranya aja itu berarti nggak baru second ya oke kita singkirkan dulu kita lanjut ke kameranya oke kita lanjut ke kameranya nah ini masih terbungkus masih ada anti goresnya atau apa ini pengaman layar ratu disini ada juga dalamnya ya dalamnya ada ini masih pakai waterproof ya jadi cara melepas waterproofnya itu seperti ini kita tarik kita tarik ke atas nah ini ya kemudian dari sini cukup merekatnya itu kuat ya karena ini mungkin baru oke siap-siap ini dan ini adalah kameranya oke tampilannya wah kelihatan mewah ya disini ada pelindung layarnya kemudian ini tombol mungkin untuk apa nanti nggak tahu ya dan disini ada gabar wifi nya nomor power di depan juga ada anti gores apa pelindung layar ya pelindung kacanya nah ini nanti akan tampil seperti indikator baterai jam atau apa itu ya dan ini adalah tempat untuk baterai nya kita lihat dulu baterai nya seperti apa dan berapa mah ya untuk baterai nya itu 1000 mAh 3,33 lumayan ya ya rata-rata action cam segini mungkin oke kita tutup lagi kalau mau nutup ini tarik dulu nah oke siap dan untuk menyalakannya datangkan tombol power ini oke sudah nyala biru berarti sudah nyala dan kita bisa lihat kelihatan nggak maaf jika tidak kelihatan ya kameranya fokusnya agak susah nah kita bisa lihat disitu ya disitu ada indikator baterai jam sama yang di atas itu saya kurang tahu ya kemudian untuk layarnya seperti ini aduh keren ya di sebelah kanan indikator baterai sebelah kiri ada apa namanya durasi video kalau kita rekam gitu dibawahnya ada kualitas videonya dan di tengah sini ada indikator microphone nya kemudian kita pergi untuk pergi ke pengaturannya mana pengatur oh mati bagaimana otomatis mati atau bagaimana ya oh iya jadi kayak slip gitu ya kalau di laptop itu kan ada slip komputer slip gitu slip bukan mati tapi slip kalau untuk kita tekan power nya foto ya ke mode foto kita tekan lagi on berarti kalau menekan power kita ganti mode untuk tombol atas bawah bisa ya untuk yang atas ini kata memori terdeteksi oh berarti ini untuk melihat hasil rekaman mungkin ya kalau kita tekan lama nah disitu tertulis apa namanya bevi ya informasi bevi kita bisa atur password nya kita bisa atur nama bevi kita untuk dihubungkan ke smartphone kita oke kemudian dia tekan atas lama akan muncul pengaturan dan untuk apa namanya menjalankan pengaturannya berpindah-pindah kita bisa menggunakan tombol yang ada di samping ini seperti di bawah oh maaf ke samping kita tekan bawah kanan untuk kiri kita tekan atas gitu ya nah kalau untuk oke kita tekan ini gitu ya ini saya belum terlalu paham untuk pengaturan-pengaturannya jadi mungkin ke video berikutnya aja ya oke mungkin cukup seperti itu ya karena saya belum begitu untuk paham banget untuk paham banget soal action camp mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video ini mungkin ada yang mau bertanya-tanya apa nanti bisa saya cari-cari tahu kalau saya tidak tahu gitu ya cari informasi kalau mungkin ada dari kalian yang sudah berpengalaman cara pengaturannya gimana itu bisa di share ya ke komentar mungkin ya silahkan kalian komentar dan untuk remote nya ya terbuka dulu ini yang belakang baterai mungkin ya gimana caranya mungkin pakai openg ya nggak bisa ini untuk menyalakan kita bisa lihat di sini ini mode video lihat tapi karena belum ada memori jadi nggak bisa untuk merekamnya ini mode kamera foto cara pasang ke memori jadi mungkin cukup sampai di sini saja ya untuk review kamera B Pro 5 ini oke untuk info selanjutnya ke bisa tunggu postingan postingan saya yang akan datang terima kasih sekian dari saya semoga bermanfaat apabila ada yang mau bertanya silahkan ditulis di komentar atau ada masukan mungkin mengenai B Pro 5 ini karena saya pemula ya mungkin nggak banyak tahu malah mungkin banyak banget yang belum tahu kalian bisa sharing sharing di komentar oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih